musik 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 sekarang bulan ramadhan jadi kita butuh unit ringan untuk kita busukan ke hutan musik 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 oke assalamualaikum teman teman hari ini aku mau ngetes ke target buruan hidup sauks para hyena jadi senapan ini senapan terbaru dari wild hunter mengusung konsep kualitas bintang 5 harga kaki 5 ya jadi senapan yang satu ini aku minta izin dulu untuk bapak asmoro ya karena beliau yang punya senapan ini dan buat teman 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 yang menonton video ini yang gak suka dengan konten berburu mohon di skip aja karena konten ini adalah konten berburu dan perburuan liar dalam hutan jadi bagi teman teman yang sensitif yang gak suka perburuan mohon untuk di skip video ini agar tidak salah paham teman teman hari ini kita akan coba cek akurasi dari senapan ini ke target target yang biasa kita buru ya jadi diantaranya ada ada tupai atau bacing kemudian ada burung ruak-ruak juga atau burung kruak nah kita akan coba shot hari ini kita akan coba gunakan peluru Hercules untuk tekanan kita standarkan saja seperti pengetesan kemarin di 2600-2700 jadi gue sampai ke panjang kali lebar kita langsung gaskin ke hutan oke teman teman kemudian kita berburunya akan semi ngebolang untuk alat trackernya kita gunakan GoPro Hero 7 Black dengan sidecam oke perlengkapan udah mantap kita langsung ngebolang ke hutan disini ya nah membawa senapan larasnya harus ke atas gak boleh ke bawah atau horizon ini biasanya disini nih ini ada ada pohon buahnya biasanya dimakan sama bajing makanya kita kesini nih nah dia buahnya kayak rambutan nih ini bekas-bekas di ini sama bajing gitu ya tuh dia duri jadi kita pegangnya juga harus pakai ini biasanya dimakan sama bajing kita mungkin cari di tempat ini cocok nih sejak dia terus dia 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 selamat menikmati terima kasih tergain gas yang rekam tekan tergain gas headshot sip kita ambil guys kita ambil satu poin oke teman-teman barusan kita shot jaraknya enggak begitu jauh cuma 25 meter headshot kita ambil targetnya ini poni ini tadi ini ini gitu mantap poin pertama guys tupai disini sebagai hama kita lanjut lagi terima kasih 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 oke teman-teman target yang kedua tadi dapet kalau dilihat kenanya sih jantung langsung ya medes sama yang pertama dia headshot terjal kita mesti ke bawah tadi menembak di pohon ini bajingnya melihat kita dari pohon yang buah tadi dia loncat sini oh ini ini dari lengan yang atas tembus ke belakang langsung mati oke kita lanjut lagi jatuh bola-bola kita sudah 1 jam setengah muter-muter kawasan ini kita dapet 3 ekor target pertama sauks para hyena jadi di bawah hunting itu dia ringan ringannya minta ampun ringan banget karena dia punya postur yang tidak terlalu besar dan saya lupa bawa ini ya bawa magazine jadi saya pakai single shot ini pelurinya saya kantongin sini nih dapet 3 ekor yang pertama dia headshot yang paling besar headshot yang kedua dia lengannya dari lengan tembus yang ketiga juga dia lengan langsung ke jantung mantap ini punya Bapak Asmoro dan ini bisa dipastikan semua unit seperti ini semua unit punya proporsi yang sama dan kemampuan yang sama jadi saya tidak mau unit ini kualitasnya kurang memuaskan makanya kita langsung tes di hutan 3 ekor cukup hanya baju ini sambil istirahat dulu karena sekarang bulan Ramadan jadi kita butuh unit ringan untuk kita berusukan ke hutan oke teman-teman di part kedua ini kita akan nyanggong diem di satu bifak jaraknya 35 meteran karena sekarang bulan suci Ramadan jadi kalau kita teruskan berburu jalan kaki capeknya banget jadi sambil ngadem sambil kita nunggu targetnya datang ke satu pohon yang sedang berbuah saya ngomong pelan-pelan biar gak kedengaran sama bajing dan burung oke jadi kita lihat keseruannya jadi babak kedua apakah burungnya datang atau bajingnya datang aku gak tahu hanya di War Hunter sanggongannya hujan guys kita gak bisa kemana-mana ya oh hujannya besar kita paksa kita berteduh dulu disini ini udah jam 5 ya bentar lagi kita buka dan belum sholat asar juga kayaknya mesti dimaksain ke basecamp ya kita udah sampai di mobil kayaknya kita langsung meluncur pulang aja karena hujannya gak berhenti jadi thank you banget sudah menonton video ini dari awas sampai akhir mudah-mudahan videonya menghibur teman-teman kemudian selamat menaikan ibadah puasa sebetulnya berbuka puasa selamat berbuka puasa buat teman-teman muslim di seluruh Indonesia kemudian berbuka puasa terima kasih berbuka puasa dan berbuka puasa berbuka puasa Terima kasih.